Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Benar banget. Itu namanya adalah teks Sumpah Pemuda yang dibacakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Nah, kalian tau gak sih kalau sampai sekarang kita tuh selalu merayakan setiap tanggal 28 Oktober untuk memperingati hari Sumpah Pemuda itu. Aku syukur banget ya, kita masih bisa ngerayain itu setiap tahunnya. Nah, sekarang disini aku mau menceritakan ulang nih bagaimana sih kronologinya, bagaimana sih kok bisa tiba-tiba ada Sumpah Pemuda, kok bisa Sumpah Pemuda tiba-tiba dibacain. Itu gimana, gimana cara merumuskan Sumpah Pemuda. Nah, disini aku bakal jelasin dari awal sampai akhir. Dan aku berharap semoga di video ini kalian semua jadi bisa paham dan mengerti bagaimana kronologi yang terjadi dalam sejarah Sumpah Pemuda. Oke, jadi langsung aja ya kita mulai. Oke, sebenarnya Sumpah Pemuda ini kalian tau gak sih? Ini tuh muncul dari mana? Pertama kali diidein tuh dimana? Dan kapan? Ayo, kita sih udah belajar loh sebenernya di SMP. Jadi, Sumpah Pemuda ini pertama kali dicetuskan itu adalah di Kongres Pemuda Kedua. Sebenernya di Kongres Pemuda Pertama itu mereka juga sudah membahas tentang Sumpah Pemuda ini, namun sayang ya di Kongres Pemuda Pertama, Sumpah Pemuda itu belum bisa diwujudkan gitu ya. Jadi, emang di Kongres Pemuda Pertama itu masih ada beberapa visi yang belum terlaksana. Tapi diide itu kalian tau, Kongres Pemuda Kedua itu juga sudah sangat berhasil dalam menanamkan rasa persatuan bagi para pemuda Indonesia. Karena pada Kongres Pertama, saat itu Muhammad Yamin telah menyampaikan mengenai bangsa Indonesia itu memiliki ragam dan budaya dan suku yang sangat banyak. Tapi Muhammad Yamin tau kalau misalkan Indonesia ini butuh satu bahasa untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Tapi saat itu Muhammad Yamin masih mengatakan bahwa bahasa yang akan digunakan sebagai bahasa persatuan adalah bahasa Melayu. Saat itu Muhammad Tabrani sebagai ketua pelaksana Kongres Pemuda I menyatakan ketidaksetujuannya pada pendapat Muhammad Yamin mengenai bahasa dan dia bilang, Kalau Nusa itu bernama Indonesia dan bangsa itu bernama Indonesia, maka bahasa itu harus disebut bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu, walaupun bahasa itu mengandung unsur-unsur Melayu. Jadi, itu adalah salah satu kejadian dan salah satu peristiwa di Kongres Pemuda I yang sangat berpengaruh kepada Sumpah Pemuda yang nantinya bakal dibacakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Nah, kita balik dulu nih ke Kongres Pemuda II. Jadi, Kongres Pemuda II ini dilaksanakan pada tanggal 27-28 Oktober tahun 1928 di Batavia atau sekarang disebutnya sebagai Jakarta ya. Sudah dikenal sebagai Jakarta, namanya juga sudah berubah. Dan di Kongres Pemuda II ini ada struktur kepemimpinan dan struktur kepanitiaan yang berbeda dari Kongres Pemuda I. Kalau di Kongres Pemuda I tadi ketuanya adalah Muhammad Tabrani, sekarang di Kongres Pemuda II itu dipimpin oleh Bapak Segundo Jojo Puspito yang juga menjadi ketua PPPI atau Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia pada saat itu. Dan dia tuh nggak sendiri jadi ketua panitia. Dia juga tentunya butuh bantuan oleh panitia-panitia lain. Di antaranya ada RM Joko Masaib dari Jong Java sebagai wakil ketua. Ada juga Muhammad Yamin dari Jong Sumateranen menjabat sebagai sekretaris. Dan juga ada Amin Sarifuddin dari Jong Bataks menjadi bendahara. Nah, jadi mereka tuh saling membantu untuk melaksanakan Kongres Pemuda II ini agar terlaksana dengan baik dan sesuai harapan nantinya ya. Kongres Pemuda II ini juga dihadiri oleh pelajar dari seluruh wilayah Nusantara yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia atau PPPI. Saat itu ada banyak sekali organisasi-organisasi pelajar di daerah-daerah yang ikut bergabung di dalam Kongres Pemuda II ini. Yaitu di antaranya ada Jong Java, Jong Batak, Jong Ambon, Jong Islametanbon, Jong Sumateranen, dan masih banyak lagi. Dan Kongres Pemuda II ini dibagi menjadi tiga sesi. Walaupun hanya dua hari, tapi ada tiga sesi. Sesi pertama itu dilaksanakan pada malam hari, tanggal 27 Oktober tahun 1928. Lebih tepatnya di gedung Katolike Jong Lengenbon atau disingkat menjadi KJB. Saat itu sesi pertama dibuka oleh sambutan sang ketua pelaksana yaitu Sugondo Jojo Puspito yang di dalam sambutannya dia menyatakan, menyampaikan harapannya bahwa dia berharap, dia sangat-sangat berharap Kongres Pemuda II ini akan memperkuat semangat persatuan di benak para pemuda. Dan pada sesi kedua, itu dilaksanakan pada siang hari di tanggal 28 Oktober tahun 1928. Lebih tepatnya di gedung OS Java Bioskop. Jadi memang gedungnya berbeda. Dan di sesi kedua ini, mereka membahas tentang masalah pendidikan yang sangat penting untuk anak-anak. Terdapat dua pemateri yang sampai saat ini masih dikenal, yaitu ada Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangon Kosoro, maaf, Mangon Sarkoro. Dan mereka berpendapat bahwa anak itu harus mendapatkan pendidikan kebangsaan. Dan juga mereka berpendapat bahwa anak itu harus dididik secara demokratis dengan adanya keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan juga pendidikan di rumah. Pada sesi ketiga atau yang menjadi sesi penutup, itu dilaksanakan pada hari yang sama dengan sesi kedua, yaitu pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 di tempat yang juga berbeda. Kali ini di rumah Syeikong Leong, lebih tepatnya di Jalan Keramat Raya nomor 106, yang sekarang sudah menjadi museum Sumpah Pemuda. Saat itu dibacakan juga Sumpah Pemuda oleh Ketua Panitia Kongres Pemuda II, yaitu Sugondo Jojo Puspito, yang diikuti oleh Muhammad Yamin, yang dimana dia menjelaskan secara panjang lebar mengenai Sumpah Pemuda ini. Karena Muhammad Yamin pada saat itu, dia menjadi salah satu tokoh yang sangat berperan penting dalam merumuskan Sumpah Pemuda. Karena dia adalah orang yang merumuskan Sumpah Pemuda. Dan yang menarik adalah setelah pembacaan Sumpah Pemuda, sesi ketiga ini itu ditutup dengan diperdengarkannya lagu Indonesia Raya, karya W.R. Supratman, yang pada hari itu, itu adalah kali pertama Indonesia Raya dikumandangkan di depan muka umum. Keren banget ya, namun sayangnya karena pada tahun 1928 Indonesia belum merdeka dari kolonial Belanda, jadi saat itu Kongres Pemuda II masih sangat dijaga ketat oleh polisi Belanda, jadi mereka belum bisa untuk mengumandangkan Indonesia Raya dengan lirik gitu ya. Jadi hanya instrumen biolanya saja. Itu dia, tadi sejarah dan kronologisnya Sumpah Pemuda yang sangat luar biasa ya, keren banget kalau dilihat pemuda-pemuda Indonesia yang sangat-sangat semangat buat mempersatukan bangsa Indonesia. Setelah Kongres Pemuda II ini dilaksanakan, setelah Sumpah Pemuda ini dibacakan, dampaknya tuh masih berasa sampai sekarang, kita masih bisa merasakan dampaknya bahwa semangat-semangat pemuda ini sangat berdampak besar bagi kemerdekaan Indonesia yang masih kita rasakan sampai sekarang, dan maka dari itu kita harus bersyukur dan harus selalu mengingat ya perjuangan mereka dan semangat yang mereka miliki. Oke, itu dia tadi yang bisa sekiranya saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon diwafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.